Halo, Ureng! Walaupun masih muda umurnya, tapi harganya pun juga udah menarik. Enjoy! Pintar menikmati! Tau nggak lo tetap aja? Iya, tau. Kelinga? Hidu? Amorokan? Morit banyak jarang. Orange flavor. No! God! Please no! No! Kembali lagi! Komparasi lagi! Kembali lagi! Ya, kali ini kita membawa dua mobil bekas. Komparasi kali ini singkat aja. Karena kita memberi tahu, memberi update kedua mobil ini. Singkat dan berbeda dengan komparasi-komparasi kita yang lain. Yang paling menarik adalah dari kedua mobil ini, satu kelas sih sebenarnya. Satu kelas. Beda tahun. Tapi harganya udah mirip. Ini umumnya harganya Rp160-190. Tipenya? Ini adalah Wooling Almas Smart Enjoy. Itu sorry banget. Jelek banget namanya ya. Lucu-lucu. Jelek. Saya salah dong. Smart Enjoy. Enjoy-nya bukan N-Joy. Tapi E-N-J-J-U-J. Menikmati gitu. Pintar menikmati. Smart Enjoy. Tapi manual ya? Ini tipe manual. Ini best modelnya di tahun 2021. Ini tipe terendahnya pada tahun 2021. Sekarang kalau nggak salah masih ada nih Smart Enjoy. Sampai sekarang masih ada. Jadi ini seingat gue. Dia itu juga baru launching varian RS. Gue ingat banget di Ancol tuh. Launchingnya RS. Tapi ini tetep ada. Di atasnya Legend tengah itu eksklusif. Ada 5 atau 7 seater tapi tetep Matic dua-duanya. Baru RS. Ini kan sama-sama 7 seater seingat gue. Tapi ada pilihan 2 transmisi. Tapi ini kalau di suratnya tulisannya SE ya. Kalau nggak salah SE. Smart Enjoy. SE apa ST gue nggak tahu. Smart Enjoy SE. Special Engine. Mana CNK yang tar. Ya gitu lah mobil ini. Walaupun masih muda umurnya. Tapi harganya pun juga udah menarik. 160 sampai 190. Iya betul. Nah sedangkan gue bawa Mazda CX-5. Panas. Dulu belum ada GT-GT-an ya. Belum ada touring-turingan. Dulu belum ada tipe touring. Dulu cuma ada tipe yang 2000cc sama 2500cc. Iya kebetulan ini yang 2500cc. Tahun 2014 artinya bisa dibilang migrasi pertamanya lah. Iya betul. Belum fast lift juga sih ingat gue. Belum-belum. Karena fast lift lampunya, lampu belakangnya lebih. Ada DRL-nya. Nah iya. Kayak gitu. Iya 2100cc tahun 2014. Harganya gue cek-cek marketplace itu 170 juta sampai dengan 200 jutaan. Tergantung kondisi. 170 sampai 200 jutaan. Oh oke. Mirip dong. Tapi yang lo bawa sekarang kondisinya gimana? Iya. Ya wajar lah. Ini mobil udah hampir 10 tahun cuy. Kilometernya berapa? 256 ribu. Kilometernya 256 ribu ini cuma 13 ribu. Tapi mobil ini masih enak. Ya. Iya kan? Ya. Ya udah lah. Kita menyebutkan apa kelebihan dari mobil ini, dan apa kekurangan dari kedua mobil ini. Langsung aja. Ya. Ya. Sekarang kita udah ada di dalam Mazda CX-5. Iya. Yang 2.600cc. 2.500cc. 2.500cc. Iya. Gue dengar dulu 2.600cc. Dia lagi budek soalnya. Enak aja. Lagi bindeng. Bindeng aja gue budek. Iya. Eh itu kan berpengaruh cuy. Enggak kuping gue normal. THT. Enggak tetep aja kan. Iya tau. Apaan? Kelinga. Hidung. Amorokan. Kesan pertama di mobil ini, emang mewah sih rasanya ya. Iya. Walaupun sekarang di tahun 2024, ya udah 10 tahun umur ini. Umur mobil ini. Tapi masih. Masih terasa seperti Mazda jaman sekarang sih. Iya. Dan rasanya kalau gue ngeliat ya, malah mirip VW yang terbaru jaman sekarang dalamnya. Iya dashboardnya gitu. Lekuk-lekukannya. Iya. Iya bedanya head unitnya ini masih kayak double din biasa. Enggak integrasi sama mobil. Karena dia belum ada apa namanya? MZD Connect. MZD Connect. Karena yang faceliftnya kalau nggak salah dulu ada. Ya facelift ada. Iya kan? Mulai dari facelift. Iya. Dan dia udah terintegrasi ke mobil. Terus apa kelebihannya? Tadi pertama udah mewah ya. Banyak soft touch. Emang berasa sih pakai mobil ini. Berasa kelasnya? Iya. Old money. Orang kayak lama. Iya kan? Ini mobil juga nyaman loh. Tadi kan kita coba warna wiri kan pakai mobil ini. Itungannya nyaman. Walaupun kilometer gondrong kayak gini tapi mobil masih nyaman. Kaki-kakinya nggak begitu. Gludak-gluduk. Tidak seperti mobil 10 tahun sih. Iya. Karena. Eh sorry 264 cuy. Bukan 256. Wah lah. Ribu. Tuh banyak ya. Lebih tinggi lagi. Ya gitu lah mobil masih nyaman juga. Dan yang paling enak dari Mazda ini posisi tune. Iya posisi yang kemudian pasti paling the best. Speakernya bose. Iya bose. Ini posisi yang bagus ini. Karena jognya. Ya ini hitungannya untuk SUV di 2014. Ini rendah ya jognya ya. Rendah banget lah hitungannya. Dan ini setiapnya juga tilt. Teleskopik. Oh iya. Di tahun 2014. Ada salon roofnya. Iya. Emang kalau mobil ini buat gaya emang. Iya. Dan mobil ini by the way karena dia tipe 2500. Hmm. Udah ada lens. Leng keeping asis. Ada eye stop. Ada AFS. AFS itu apa ya? Lampu. Oh iya. Lampu depannya buat belok kiri karena. Belok. Jadi setiap kali kita belok. Itu lampunya akan ngikutin arah setir. Supaya ya. Sekarang kan cornering lamp namanya. Iya. Ya kalau di japan itu. Sekarang ada cornering lamp. Iya. Yang lebih simple. Iya. Ini kan lebih elektrik dan mekanis. Disatukan jadi lampu yang belok-belok. Katanya gampang rusak dulu. Tapi kayak mobil ini. Lebih suka kayak gitu. Yang belok. Yang belok. Iya. Karena mobil-mobil sekarang yang pakai cornering lamp. Nyalanya itu kaget dong. Gitu. Iya. Berapa ya. Nggak smooth kayak mobil Eropa gitu kan. Hidupnya pelan gitu. Apalagi ya. Ini jok kulitnya walaupun memang udah robek-robek. Dan agak butok kayak warnanya. Udah pada. Ini halus lah. Iya. Tapi ini jok asli cuy. Kulit asli. Kulit asli dan masih enak. Masih nyaman. Iya. Dan bau kulit gitu loh. Di dalam mobilnya. Lebih kayak bau mobil. Yang lama diparkirin. Yang lama diparkirin. Yang udah berjamur. Terus ya. Di tahun ini 2014. Fiturnya luar biasa sih. Kalau menurut gue ya. Ini ada adaptif. Ya adaptif. Ya sih ada. Ada dulu di Mercedes. S-Class. Di 298 nggak ada. Tapi di mobil ini nggak ada. Ada cruise control. Ada. Terus ada TCS. Traction control. Off. Bisa di hidupin. Aktifin. Ice top. Dan ini karena dia ice top. Jadi kalau misalnya kita di lampu merah. Berhenti. Mesinnya mati. Mesinnya mati. AC-nya hidup ke eco. Masih agak dingin. Ada. Ini yang keeping assist. Dulu nih. 2014 ini fitur yang mewah sih. Menurut gue. AC dual zone. AC dual zone. Wah gila sih ini mobil ya. Kamu mundur ada? Ada dong. Ada guide-nya lagi ya. Ya tapi guide-nya nggak. Nggak. Nggak berpindah-pindah ya. Tuh. Ya ya ya. Oh mesin. Kenapa mesin? Mesin ini hitungannya bertenaga. 2500 cc. Non turbo. Sky active. Transmisi juga sky active. Jadi mesinnya ini menghasilkan tenaga 185. Tarusinya 250 Nm. Penggerak depan tapi ya. Iya ya. Tapi itu hitungannya. Kalau di mobil-mobil Eropa. 2000 cc. Turbo. Baru dapat 185. Ya kan. Mercy E200. C200 gitu kan. Segituan kan. Tenaganya. Tapi di mobil ini 2500. Ya nambah 500 cc. Oke lah. Sampai juga 185. Ya ngebut sih mobil ini. Tapi karena udah umur. 200. Agak lemot sih. Ya tenaganya. Pasti turun lah. Iya. Sekarang kita lihat. Apa kehebatan. Almas. Smart Enjoy. Smart Enjoy. Oke sekarang kita di Smart Enjoy. Bisa dilihat ini ada hiasan. Yes. Favorit banyak orang nih. Orange flavor. Tidak! 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 Ini nggak kita pindahin. Jadi ya dapetnya seperti ini ya udah. Terima mobilnya begini ya udah beginilah. Iya. Jadi ini best model. Ini base modelnya Wooling Almas. Tapi masih oke lah ya. Ya oke lah mobil yang masuk baru. Iya. Kilometernya ini baru 13.500. Baru 13.500. Yes. Kelebihannya memang dia nggak ada. Soft touch. Soft touch. Tapi durabilitynya lebih tahan sama. Kan? Nggak gampang baret. Terus layarnya. Sama ya. Semuanya sama setiap varian. Iya. Tetap dapet layar seperti ini. Dapet ya. Tapi nggak selengkap itu sih. Nggak selengkap itu Fitra. Karena di tahun 2021. Dulu udah dapet IOV. Internet of Vehicles. Iya. Sekarang. Eh yang ini. Best model nggak ada. Tapi tetap ada win. Tapi ini ya. Ini masih bisa halo halo. Iya. Wooling Indonesian Homen. Halo Wooling. Lagi bisik soalnya. Lagi hujan kita soalnya. Iya. Lagi hujan. Agak budek dia. Halo Wooling. Halo Wooling. Hahaha. Tutup jendela. Tutup jendela. Oh salah. Hahaha. Nah itu. Kalau berisik. Ya jadi kalau mau buka tutup jendela. Itu bisa. Iya. Diam. Ya bisa. Buka soundproof. Bisa. Tapi ini nggak ada soundproof. Fitra ini nggak available di mobil ini. Karena best model. Untuk jendela. Hanya supir saja. Bisa dia track. Turunin suhu. Atau. Fan speed. Iya. Berkata phone. Atau apa. Dia pasti bisa. Tombol di stir masih ada. Untuk multimedia. Tapi yang biasanya disini kan. Cruise control. Nggak ada. Dia nggak retractable mirror. Tapi. Gak tombol buat retract. Iya. Ini auto. Ada manual. Masih day night load. Tapi tebel lagi nih bezelnya ya. Paling the best sih. Buat manual. Ada electric parking brake. Dan auto hold. Biar apaan pakai auto hold. Mampu merah. Jadi nggak nginjek rem ya. Iya. Kalau lagi berhenti ya. Oh iya. Oh iya. Lu lagi mau nanjak. Ya aneh juga sih. Kalau manual tetap lu harus nanterelin dulu kan. Enggak. Lu bisa auto hold di gigi. Tapi lu nggak kopling. Untuk nginjek. Makanya lu masuk kinetral udah. Auto hold. Oh iya. Nah kelebihannya Wooling Almas ini. Lega. Ya mobil ini. Lega daripada itu. Jauh lah. Untuk kenyamanan. Eh posisi mengemudi. Enggak senang gitu loh. Tetap pulling setirnya dongok ya. Ini. Minusnya. Iya. Ini nggak bisa telescopic. Cuma bisa tilt doang. Mana. Mana situasinya. Ya tapi oke lah. Untuk mobil harga. Ini untuk supir truck. Ini ngerasa. Pick up. Bawa pick up. Mobil tuh seharusnya begini loh. Ya bukan begini. Dan ini kelebihannya. Eh. Di Almas ini dia 7-seater. Kalau situ kan masih 5-seater. Ya. Speaker disini. Udah. Bukan yang infinity ya. Iya. Tapi kayaknya oke nih. Oke suaranya. Suaranya lumayan. Ya nggak. Wow tapi. Oh ya tadi kita ada nyebutin nggak sih di CX-5. Itu boost. Udah ya. Ya karena ini. Best model. Jadi ya. Segitu doang. Fiturnya nggak begitu banyak. Nggak wow. Mesin-mesin gimana mesin. Tapi. Mesinnya 1500 cc turbo. Dengan tenaga kalau nggak salah. 130an horsepower ya. 140 horsepower. Dan torsi 250 Nm. Hah torsinya sama. Oh. Turbo. Iya torsinya. Jadi enak. Transmisinya sih best. Iya manual. Karena. Kalau menurut gua ya. Almas itu kurangnya di CVT-nya doang sih. Holding Almas. Gua. Sorry. Tapi gua nggak suka. Kecualnya yang ini. Iya. Gua ngerasainnya manual. Gua langsung kayak oke ini boleh. Iya. Ini yang CVT aduh. Responnya langsung mantep ya. Iya. Nggak hanya 7-seater. Ini bagasinya kalau misalnya. Kita compare sama-sama 5-seater ya. Iya ini juga. Ini jauh lebih. Gede juga. Oh kamera mundur ada. Holding Almasnya yang eksklusif lagi. Oh iya. Iya karena RS udah beda. Ada merah-merahnya. Iya. Kembali lagi nih. Soal harga ya. Iya. Ini mobil ini baru. Baru 3 tahun lah hitungannya. Iya. Tapi harganya udah segitu. Harganya udah segitu. Dan ini joknya. Kayaknya fabric deh asli ini. Aslinya. Si. Fabric atau vinyl-vinyl kayak ini loh. Pokoknya disarungin. Warnanya. He. Sangat menarik ya. Kamu punya selera banget. Warna biru dan. Apa ini? Biru dan beige? Iya beige. Emang ini beige? Beige. Oh ala. Bukan warna abu-abu gitu ya? Beige no. Oh iya deh. Ya karena gelap ya. dan saatnya kita membahas apa kekurangan dari kedua mobil ini mulai dari mobil ini dulu, mobil ini permasalahan yang sering terjadi, ini kan kita ngomong-ngomong bekas ya, dan mobil ini pun juga terjadi, tadi kita cobain ya video graver ya udah cobain, transmisinya pindah jdk tapi semuanya sih normal masih normal, belum parah aja, on the way nah itu kekurangannya gak tau kenapa ya, dan gue baca review pun, kayak gitu juga semuanya dan mobil ini spare partnya sangat mahal ya, ini kita ngomongin lampu dulu, dia ada adaptif front light system, jadi yang tadi kita bahas dia bisa belok-belok gitu, ada kekurangannya, kalau rusak sistem itu harus ganti satu ini, dan harganya lumayan belasan juta, iya atau lu bisa pergi ke toko pinggir jalan bisa di setel, di kawatin biar diem di tempat, oh iya itu bisa juga di akal-akalin, bisa nah itu, ini buat headlamp doang disc brake, kemarin kan gue sempet denger berita, disc brake nya itu mahal banget gue ngeliat di sosmed lah intinya orang ganti, Mazda CX-5 lumayan harganya, bisa di satu disc brake itu sekitar hampir 4 jutaan 4 juta sebiji? hampir 4 juta, belum itunya ya, ongkosnya ya, labernya ya itu aja udah lumayan dan spare partnya pun juga susah iya, gue baca berapa artikel semuanya menyebutkan Mazda lama pun susah, iya susah juga spare partnya yang generasi pertama ini spare partnya rada susah ya udah mahal, susah dan biar servisnya juga hitungannya mahal juga mobil ini udah 10 tahun tapi pajaknya 5 juta lebih kalau ini mobilnya masih 2021 ya 2, 3, 4, 3 tahun lah 5 jutaan wajar lah biasanya kan ada depresiasi kan pajak iya kan? dan yang terakhir mobil ini sempit untuk keluarga yang rame, kurang cocok sih mending paling cocoknya buat nyitir sendiri iya, karena untuk legroom di baris kedua itu udah kacau sih apalagi gue yang duduk sekali-sekali bawa penumpang di belakang iya kalau kekurangannya Wuling Almas Smart Enjoy tapi Wuling Almas in general ya yang gue tau so far udah pasti boros iya boros eh ini juga boros loh hitungannya 9 ini pake banget lah tapi tapi kalau manual kita belum pernah tes ya kalau manual kita belum pernah tes tapi tadi gue bawa dapet 11 km per liter baru udah gue gaspul, geber, bolak-balik dan macet-macet tadi nama merk itu gue masih dapet di angka 11 kalau mobil ini 9 tapi itu gue gak bisa claim itu hasilnya karena itu bukan kita tes iya, gak tes ini pun gue juga claim orang karena nih mungkin gue masih kuliah coy mobil ini di review orang nah biasanya gini ya Wuling Almas yang CVT gue tau dari temen-temen gue mereka tuh 17, 18 ada beberapa temen-temen gue yang punya ya termasuk videografi posisi nyetirnya itu kurang enak gak ergonomis, setirnya terlalu dongak ya kayak nyetir truk kursinya emang kadang agak keras tapi gue gak tau ya karena ini fabric ini kerasa agak empuk iya gak? iya cuma karena disarungin doang apalagi disarungin kalau sarungnya dilepas mungkin lebih empuk lagi lebih empuk lagi, betul steering rack sering masalah kaki-kaki juga sering masalah di Wuling Almas ini iya berapa kali banyak kasus ya yang kita lihat di internet cuman ya masih mobil yang relatif baru jadi masih fine-fine aja ya masih fine-fine aja dealer Wuling dimana-mana iya kan? iya gampang lah untuk cari spare part ya dan harganya kurang-kurang kalau gak salah gak semahal itu lah atau paling masih baru masih warranty iya ya gitulah kekurangan doang mobilnya dan kira-kira dari kedua mobil ini mana yang kita pilih? gue dulu udah pasti ini walaupun ini udah tua ya tapi tetep berasa mewah berasa banyak duit berasa iya tapi nanti kan ujung-ujungnya rusak aduh duit lagi rusak duit lagi nah itu dia kekurangannya kalau gue ya ini citra brandnya aduh berat sih iya orang masih menganggap menganggap memandang sebelah mata mobil Cina padahal fan aja udah bagus loh sekarang iya gak? apalagi EV nya gue gak terlalu suka Wuling Almas tapi gue nyoba yang manual ini gue suka sih kayak oke kayaknya milih ini dengan harga yang sama ya ini sih daripada gue pusing videographernya punya seneng ya padahal padahal saya kata-katain Michael Tim Almas ya udahlah gitu lah berarti gue tetep milih ini Michael pilih itu karena manual ya yaudah gitu aja komparasi kali ini kira-kira mobil apa lagi ini kita udah mau mulai lagi ya dulu kita sempat MCC tapi kebetulan kita ada mobil yaudah kita pake aja tapi ini bukan mobil punya MULADIN jadi kita mencoba mencari mobil-mobil bekas milik orang kayak mau minjemin atau rental ya yaudah makanya sampein aja di kolom komentar nanti kalo ada mobilnya kita bikin yaudah gitu aja sampe jumpa di video-video selanjutnya